And today's topic is Islamic Organisasi Who's that study Muslims and Global Affairs? Muka Fakulti of Social Humanity Sciences Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu Wa Ta'ala Because of His Bless and Mercy We can come together without any obstacle In this second day of Short Course Islam in Indonesia I would like to greet and welcome All the Distinguish speakers in today's event Which are the representation From Sikh Islamic Organization in Indonesia Namely Nahdlatul Ulama or NU Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam Or PUI Persatuan Islam or Persis Masjid Tafsir Al-Quran or MTA And Jumaat Ahmadiyah Indonesia or JAI I would like also to greet The Dean of Faculty of Social and Humanity Sciences Dr. Muhammad Sadiq MSE And also the Head of MOGA Dr. Riyayan Suryana M.A.G And also the Vice Dean of Faculty of Social and Humanity Sciences Dr. Susi Laningsi MSE Dr. Yany Triwijayanti MSE And of course I would like to welcome all the guests And participants in this Short Course Who started to join since yesterday And hopefully we'll Mati You're mute Okay I do apologize Perhaps my microphone is already Mute I would like to resume that I already Talked before Ladies and gentlemen First of all, let us pray and praise to our subhanahu wa ta'ala Because of his place And mercy we can come together In this second day of Short Course Islam in Indonesia I would like to greet and welcome all these three speakers In today's event From Sikh Islamic Organization In Indonesia And also I would like to greet the Dean of Faculty of Social and Humanity Sciences The Head of MOGA Dr. Riyayan Suryana M.A.G And of course The Vice Dean Dr. Susi Laningsi MSE Dr. Yany Triwijayanti MSE And also Dr. Betrun Alaina MSE And of course I would like to welcome all the guests And participants Who already joined In this Short Course Since yesterday And hopefully we'll participate fully In today's schedule And of course Up to tomorrow's schedule Okay ladies and gentlemen Without further ado We will begin the session With opening video About Islamic Organization In Indonesia In response to the pandemic The host from the committee Will play the video Indonesia Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia Saat ini Ada lebih dari 207 juta muslim Yang tinggal di tanah air Dengan jumlah yang terbesar Mereka berkumpul secara sukarela Menyatukan aspirasi Dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam Atau ormas Islam Ada lebih dari 30 ormas Islam Yang tersebar Mereka punya pengaruh besar Terhadap kehidupan beragama di Indonesia Termasuk ketika pandemi muncul Sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama Atau lebih dikenal dengan sebutan NU Mengambil kebijakan terkait pandemi Diawali dengan penundaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan konferensi besar Nadatul Ulama Serta Rakernas Pada Maret 2020 Langkah ini diambil Bukan karena panik Atau cemas Namun semata-mata Untuk kemaslahatan umat Tim NU peduli Diterjunkan Untuk melakukan penyemprotan Disinfektan Di setiap masjid Dan gedung pengurus besar NU Sosialisasi pencegahan COVID-19 Juga disampaikan kepada jamaah NU bahkan meluncurkan hotline Untuk membantu menanggulangi COVID-19 Baik secara informasi Maupun merujukan Selain itu Terdapat pula penggalangan dana Untuk membantu mereka Yang terdampak pandemi Terkait ibadah di masjid Yang melibatkan banyak orang NU menghimbau Agar umat Islam Yang tinggal di wilayah zona merah Untuk sholat di rumah Masing-masing Hanya lakukan di rumah Muhammadiyah COVID-19 Common Center Diluncurkan oleh Ormas Islam Muhammadiyah Pada 18 Maret 2020 Melalui akun Instagram Yang diikuti Lebih dari 8.000 orang MCCC Secara berkala melaporkan Perkembangan terkini Terkait COVID-19 Segala bentuk hoax Yang beredar Dimuruskan melalui Akun tersebut Bantuan konseling psikologi Secara online dan gratis Juga diberikan Kepada masyarakat Muhammadiyah Menganggap wabah COVID-19 Sebagai salah satu Ujian dari Allah Sehingga umat Islam Harus sabar Tawakal Dan ikhtiar Usaha aktif Mencegah penularan COVID-19 Bahkan termasuk Ibadah bernilai jihad Masyarakat diimbau Solat lima waktu Di rumah COVID-19 belum usai Bahkan ketika Ramadan Dan Idul Fitri Membuat masjid Tidak seramai Tahun-tahun sebelumnya Pada momen Idul Adha Pengurus pusat Muhammadiyah Mengimbau warga Agar mengalihkan Dana kurban Untuk penjagaan Dan penanganan COVID-19 Disalurkan Melalui Lazis Muhammadiyah Kurban dikonversikan Berupa dana Dan disalurkan Melalui Lembaga zakat Jikalau ada Yang ingin tetap Kurban sapi Atau kambing Penyelian Dilakukan Di rumah Pemotongan hewan Ormas Islam Ahmadiyah Mulai fokus Pada penanganan COVID-19 Sejak masa tanggap Darurat Ditetapkan oleh Pemerintah Melalui salah satu Organisasinya Yaitu Humanity First Indonesia Ahmadiyah Melakukan respon Atas wabah ini Mengusung program HF Peduli Senyumu Kegiatan diawali Dengan pembagian 6.400 botol Hand sanitizer Di 10 kota Di Indonesia Selain itu 10.000 masker 1.200 Alat melindung diri Dan paket sembako Juga dibagikan Kepuluhan kota Di Indonesia Lebih jauh lagi Ahmadiyah Mengupayakan program Donor darah Di masa pandemi Dengan mengumpulkan 323 kantong darah Kegiatan donor darah Memang berkurang Dastis Padahal kebutuhan Transfusi darah Selalu ada Program donor darah Oleh Ahmadiyah Akan terus berlangsung Selama masa pandemi Pemandangan berbeda Terlihat di kantor pusat Majelis Tafsir Al-Quran Di Surakarta Jawa Tengah Biasanya ada ribuan orang Mengikuti pengajian Di sana Tapi sejak pandemi Pengajian dilakukan Secara online Serta disiarkan Melalui radio Dan televisi Sehingga bisa diikuti Oleh semua orang Bukan hanya pengajian Rapat merinjemen Di berbagai wilayah Digantikan Via virtual Meski begitu Sebagian pengajian Di daerah Masih digelar Dengan menerapkan Protokol kesehatan Dan diperuntukkan Bagi penduduk setempat Melalui asosiasi ekonomi MTA Atau ASKOMTA Jual beli produk Dengan mengutamakan Prinsip dari rakyat Untuk rakyat Dilayani melalui aplikasi Persatuan Umat Islam Atau PUI Menegaskan bahwa Tidak ada kata damai Melawan COVID-19 Salah satu ormas Islam ini Melalui jamaahnya Serentak untuk menyalurkan Sembako di seluruh Indonesia Sebagai organisasi sosial Keagamaan PUI merasa Perlu turun Memenuhi kebutuhan warga PUI bahkan menerbitkan Kampanye cara Menghadapi wabah COVID-19 Di antaranya Menunda kegiatan masa Selalu menjaga wudhu Dan kebersihan tubuh Dan menjaga Ketenangan jiwa Dengan selalu bersikir Setiap saat Terkait rencana pemerintah Menaikan iuran BPJS Di tengah pandemi PUI dengan tegas Menyerukan penolakan Kenaikan iuran tersebut Dinilai sebagai kebijakan Yang akan menyusahkan warga Ketika bulan suci ramadhan tiba PUI mengandakan Kegiatan sosial Seperti pembagian makanan Berbuka puasa Atau tarjil Ormas Islam yang didirikan Pada 1923 Yaitu Persatuan Islam Atau Persis Juga mengeluarkan Kebijakan terkait COVID-19 Beberapa masjid ditutup Untuk kegiatan sholat Pengajian Dan kegiatan lain Yang melibatkan masa Termasuk pengajian ahad Sebagai gantinya Terdapat program Ngaos Atau pengajian online Persis Untuk mengakomodasi Kebutuhan warga Satgas Persis Respon COVID-19 Juga diluncurkan Sebagai wadah Pengumpulan donasi Untuk penjagaan Penanganan Dan dampak COVID-19 Ormas Islam Membuktikan Kesiagaan Dalam menghadapi Berbagai situasi Khususnya pandemi Yang muncul Secara tiba-tiba Selain menjadi Jembatan Menampung aspirasi Muslim di Indonesia Ormas Islam Juga menjadi Pijakan bagi umat Bertahan Di tengah Ketidakpastian Wabah COVID-19 Terima kasih Ketidakpastian Ladies and gentlemen We come to the next session And agenda I will introduce Our speakers Who are the representation From Sikh Islamic Organization In Indonesia Namun Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Persatuan Human Islam PUI Persatuan Islam Persis Majelis Taufsir Al-Quran MTA And Jumaat Ahmadiyyat Indonesia Or CAI The host Will show The curriculum Vitae From each Speakers The first speaker The honorable Dr. Ahmad Suhaidi From Nahdlatul Ulama Bapak Bapak Dr. Ahmad Suhaidi Memiliki Kualifikasi Akademik Beliau Menapatkan Studi S1 Dari IIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S2 Dari Sharif Hidayatua UIN Sharif Hidayatua Maksud saya Jakarta Dan Pendidikan S3 Beliau Didapatkan Dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada tahun 2018 Oke We move to The next Speakers From Muhammadiyah The honorable Dr. Hal Agus Taufikur Rahman MGS SPS House Akan Menayangkan Kurikulum Vitae Dari Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman MGS SPS SPS We will wait The host To show The profile From Dr. H Agus Taufikur Rahman MGS SPS He has Academic Background From I think I need to Wait Again From The host To Show The Curriculum Vitae Bapak Dr. H Agus Taufikur Rahman MGS SPS Memiliki Background Akademik Beliau Adalah Dosen Di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Jawabannya Beliau Adalah Ketua PP Muhammadiyah Pada Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Beliau Menamatkan S1 Dari UGM Fakultas Kedokteran Kemudian S2 Beliau Menamatkan Dari UGM Fakultas Kedokteran Dengan Spesialisasi Pada Pendidikan Dokter Spesialis FK UGM Okay Ladies and Gentlemen Moving to The next Speakers I will Introduce The third Speaker Mr. Suparno M I think The I will I will Explain Best on The slideshow From the House The next Speaker Is Mr. Suparno M APS PHD From Majelis Tafsir Al-Quran Or MTA Bapak Suparno MAPS CPHD He has Academy Qualification Undergraduate From Universitas Gajah Mada Indonesia He has Master Degree From University Of Australia And Also He Graduated For The PHD From University Of Australia Moving To The Next Speaker Is The Honorable Dr. Haris Muslim MA From Persatuan Islam Or Persis We Can See The Academic Background Qualification Dr. Haris Muslim MA Graduated From Universitas Al-Azhar Mesir From His Undergraduate Degree And He Got His Master Degree From American Open University Cairo And He Graduated For The PhD From Winsunan Gunungjati Bandung Ladies And Gentlemen We Come To The Next Speakers I Mean I Will Introduce The Next Speaker The Honorable Mr. Ahmad Saifuddin Muttaki MT From Jemaat Ahmadiyah Indonesia Or JAI Bapak Ahmad Saifuddin Muttaki MT Memiliki Background Academy Menamatkan S1 Dari Universitas Gejah Mada Begitu Juga Dengan Pendidikan S2 Beliau Dapatkan Dari Universitas Gejah Mada Yogyakarta Ladies and Gentlemen The Last Speaker From Persatuan Umat Indonesia Or PUI Honorable Mr. Asef Kurniawan He Has Academic Qualification From Sekolah Tinggi Ilmu Statistik BPS And He Has Also Background From Community Relations Coordinator At Evo Sight And Also He Has Position Within Brigade Intisab Persatuan Umat Islam Or PUI Thank You For The Host For Showing The Curriculum Fitai For All The Speakers In Today's Session Ladies And Gentlemen The Next Agenda Is The Main Speech Delivered Respectively By Our Honorable Speakers From Islamic Organization About How Islamic Organization Giving The Respond To Pandemic And Each Speaker Will Be Asked To Share Their View Regarding The Video We Previously Watch The Discussion Session Will Be Open After All The Speakers Finish Giving Their Speech Ladies And Gentlemen I Be Pleased To Right Now To Invite Dr. Ahmad Swaidi From Nahdatul Ulama To Deliver His Speech And Give His View Video That Be Previously Watch Untuk Bapak Dr. Swaidi Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Sekitar 10 Menit Untuk Bapak Menyampaikan Materi Dan Apa yang Bapak Sampaikan Monggo Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Kita Semua Para Pimpinan Universitas Dan Fakultas Fisum Yang Uwin Sinan Kalijaga Yogyakarta Yang saya Hormati Para Narasumber Dari Muhammadiyah Dari Ahmadiyah Dari Persatuan Islam Dari Persatuan Umat Islam Dari Majlis Tafsida Al-Quran Dari Ahmadiyah Yang saya Hormati Juga Para Hadirin Dan Hadirat Sekalian Yang Saya Cintai Pertama-tama Saya Merasa Terhormat Untuk Ikut Diskusi Di dalam South Course Islam Indonesia Fakultas Temu Sosial Hukum Dan Uwin Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada sore hari ini Bersama-sama Dan Banyak Pimpinan Ormas Islam Juga Para Akademisi Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Pengurus Besar Nahdudul Lama Tadi Sudah Dijelaskan Lali Video Beberapa Kali Bahkan Kantor PBNU Sempat Lockdown Karena Sekjenya Pernah Kena Positif Juga Pak Umum PBNU GIC Dagul Syirat Juga Ada Beberapa Jadi Ada Dua Tiga Kali Sempat Dilockdown Selama Beberapa Hari Kemudian Dibuka Lagi Jadi Kita Memang Sangat Hati-hati Dan Kita Mengadakan Sweb Dan Rapid Ya Siap Semua Orang Yang Masuk Sejak Awal Sejak Agak Awal Masa-masa Covid Ini Kita Pengurus Besar Tengah Lama Memang Sangat Berhati-hati Tentang Ini Karena Kami Menganggap Bahwa Masalah Ini Masalah Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Atasi Bersama Sama Begitu Juga Dengan Cara Baksul Masail BPNU Mengeluarkan Macam Fatwa Bagaimana Cara Menghadapi Ini Misalnya Dalam Sholat Jumat Yang Tidak Harus Ke Masjid Dan Bisa Berjamaah Melalui Mungkin Ini Untuk Pertalinya Dalam Waktu 15 Abad Terakhir Situasi Ini Meskipun Pandemi Ini Bukan Pertama Kalinya Baik Secara Internasional Dunia Maupun Secara Regional Dan Nasional Misalnya Di Abad 19 Juga Pernah Terjadi Tapi Jumat Dengan Virtual Saya Kira Ini Untuk Pertama Kalinya Dan Karena Itu Ini Menantang Istihad Para Ulama Sehingga Masyarakat Tidak Percaya Diri Sehingga Masyarakat Percaya Diri Tidak Ragu-ragu Lagi Untuk Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Situasi Yang Apa Namanya Situasi Darurat Gitu Karena Memang Pandemi Ini Luar Biasa Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Di Seluruh Dunia Dan Sampai Sekarang Situasi Ini Sebenarnya Belum Reda Meskipun Kita Mengalami Proses Berkurang Kepanikan Ya Kalau Awal-awal Itu Kepanik Orang Karena WFA Banyak orang Bergerak Kesana Kemari Ada yang Tulang kampung Ada balik Ke kota Dan sebagainya Sehingga Situasinya Sangat Agak Ini Ceos Nah Sekarang Saya Kira Situasinya Sudah Cukup Mapan Meskipun Pandeminya Sendiri Belum Turun Tetapi Dalam Cara Menghadapinya Kita Sudah Mulai Tertata Nah Hampir Semua Acara Yang Bersifat Publik BPNU Menunda Acara Ini Sampai Waktu Yang Belum Ditentukan Memang Ada Beberapa Rencana Dilaksana 2021 Tetapi Masih Rencana Jadi Tergantung Situasi Kalau Situasinya Belum Memungkinkan Maka Mungkin Akan Ditunda Lagi Misalnya Ada Munas Ada Rapat Pleno Ada Mutamar Dan seterusnya Yang seharusnya Dilaksanakan Tahun 2020 Nah Yang Kami Rasakan Lebih Penting Dari Semua Yang Saya Ceritakan Tadi Adalah Munculnya Solidaritas Antar Warga Bangsa Baik Intern Organisasi Ya Sesama NU Misalnya Intern Islam Antar Organisasi Islam Seperti Kita Tunggu Sekarang Ini Bukan Hanya Ormas Seluruh Elemen Masyarakat Islam Saya Kira Membangun Solidaritas Yang Sangat Kentara Bagaimana Saling Mengingatkan Saling Bekerjasama Apa Peduli NU Peduli Dan juga Mohamediyah Peduli Dan lainnya Itu Bekerjasama Membagi Apa namanya Berbagi Kepedulian Ya Mungkin Di lapangan Dan yang Lebih penting Lagi Adalah Antar Umat Beragama Antar Kelompok Agama Antar Organisasi Agama Kami Menyaksikan Di Peduli NU Peduli Di Gusturian Di Berbagai Kelompok Masyarakat Beragama Itu Mereka Saling Membantu Jadi Kalau Siapa Yang Punya Tenaga Mereka Melaksanakan Siapa Yang Punya Harta Kekayaan Mereka Menyalurkan Melalui Berbagai Organisasi Mereka Tidak Memandang Kelompok Mana Agama Apa Etnisnya Apa Dan Seterusnya Saya Kira Ini Satu Pelajaran Yang Menurut Saya Paling Penting Selama Ini Kita Menyaksikan Solidaritas Antarumat Antarwaga Itu Terjadi Pada Berbagai Bencana Ada Tsunami Di Aceh Ada Tsunami Di Apa Ada Bencana Di Lombok Yang Besar Ada Di Sulawesi Tengah Dan Seterusnya Kita Menyaksikan Solidaritas Itu Tetapi Hanya Di Tempat-tempat Tertentu Tadi Yang Terjadi Itu Nah Sekarang Ini Pandemi Menyeluruh Sehingga Memang Menuntut Kerjasama Sebut Meski Ada Satu Dua Orang Atau Satu Sampai Sepuluh Dan Seratus Orang Yang Kelihatan Berpendapat Lain Tetapi Pandemi Yang Berjangka Cukup Panjang Sudah Lebih Dari Hampir Satu Tahun Ini Maka Orang Lama-lama Sadar Bahwa Ini Memang Ada Jadi Ini Pelajaran Yang Sangat Penting Bagi Kita Semua Untuk Di Lain Waktu Barangkali Kita Bisa Lebih Bersiap Lebih Prepare Gitu Ya Dan Lebih Solidaritas Yang Lebih Awal Gitu Karena Ini Pandemi Sifatnya Mendadak Maka Kita Sempat Apa Namanya Ragu Sempat Apa Euphoria Dalam arti Panik Sempat Panik Dan Seterusnya Tetapi Kemudian Kita Sekarang Sudah Tertata Sebenarnya Bagaimana Agar Masalahnya Bagaimana Agar Solidaritas Yang Telah Terbangun Secara Alamiah Disebabkan Karena Pandemi Ini Bisa Terbangun Terus Kedepan Gitu Nah Saya Kira Kita Mesti Mengokohkan Ini Kalau Dalam Istilah kami Itu Ada Ukhuah Islamiyah Ukhuah Islamiyah Itu Sebenarnya Bukan Ukhuah Antarumat Beragama Tapi Yang Bersifat Islam Yang Mempenuhi Karakter Islam Jadi Islamiyah Itu Kata Sifat Jadi Yang Bersifat Islami Bukan Solidaritas Hanya Antarumat Islam Nah Ada Tiga Aspek Di situ Yaitu Aspek Solidaritas Antarumat Islam Satu Menit Setengah Menit Lagi Kemudian Ada Solidaritas Bapak 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 Ada Slide Yang Mau Ditampilkan Monggo Bapak Dapat Menampilkannya Langsung Melalui Zoom Bapak Tidak 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 Tadi Saya Sudah Yang Yang Tadi Sudah Cukup Jadi Jadi Solidaritas Ini Ukhuah Ini Bukan Hanya Dalam Ukhuah Antarumat Islam Tapi Ukhuah Antar Kelompok Kelompok Islam Antar Berbagai Masyarakat Islam Dan Antar Warga Negara Dan Antar Manusia Jadi Ada Satu Peningkatan Solidaritas Antara Umat Islam Umat Warga Negara Dan Antara Umat Islam Warga Negara Dengan Negara Jadi Saya Kira Soliditas Antara Umat Warga Negara Dengan Negara Dengan Pemerintah Juga Makin Meninggi Meskipun Tentu Saja Di Berbagai Hal Ada Ada Kritis Misalnya Adanya Korupsi Itu Sangat Mengerikan Korupsi Terhadap Uang Negara Uang Rakyat Yang Seharusnya Dipakai Untuk Memberi Bantuan Kepada Rakyat Yang Jadi Korupan Lalu Dikorupsi Ini Sangat Mengerikan Oleh Karena Itu Di Waktu Kita Solidaritas Kepada Mereka Yang Terkena COVID-19 Kita Juga Patut Solidaritas Untuk Ikut Mengawasi Jalannya Pemerintahan Dan Mengawasi Penggunaan Dana Untuk Rakyat Khususnya Untuk Mereka Yang Korban COVID-19 Ini Khusus Khusus Lagi Kepada Para Tenaga Medis Yang Mereka Dengan Kerja Keras Luar Biasa Dan Tentu Saja Mereka Tidak Melihat Siapa Korban Siapa Positif Dan Seterusnya Semuanya Di Pelakuan Sama Inilah Yang Saya Kira Nilai-nilai Yang Paling Tinggi Untuk Kita Semua Dan Mari Kita Bersama-sama Mendorong Dan Membantu Para Pekerja Medis Dan Tuga Masyarakat Yang Ikut Membantu Ini Saya Kira Itu Mbak Nanti Mungkin Dalam Diskusi Bisa Kita Semua Lagi Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Bapak Doktor Ahmad Suhaidi Thank you Very Much Mr. Doktor Ahmad Suhaidi From Nahdhatul Ulama For The Insightful Speech I Resum Sortly The Speech From Dr. Ahmad Suhaidi Dr. Ahmad Suhaidi Explained That And Who Gives Commitment To Build Solidarity During This Pandemic Not Only Among Islamic Organisation But Among All People From All Background And Who Has Commitment To Give Contribution For The Mitigation Process To Prevent Any Spread By Delaying All Activities In Gathering And Maintain Good Relations Not Only Among Islam Society But Also Among All Society From Different Background Now Moving On To The Second Speaker I Would Like To Welcome Dr. Ha Agus Taufik Rahman MKS SPS From Muhammadiyah To Deliver His Speech For About 10 Minutes Untuk Bapak Dr. Ha Agus Taufik Rahman Time Is 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 Yours Dr. H Agustin Taufik Rahman Kami Persilahkan Waktu Dan Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Waala Umuri Dunya Wattin Assalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Mantabi Auda Bi Isanin Ila Yang Saya Hormati Para Narasumber Saudara-saudara Kami Guru-guru Kami Dari Ormas Islam Yang Telah Bersama-sama Bekerja Menyelamatkan Umat Dari Pandemi COVID-19 Ini Panitia Dan Moderator Yang Kami Hormati Terima kasih Yang Kesempatan Untuk Berbagi Pengalaman Yang Disampaikan Oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Swaidi Tadi Menjadi Catatan Kita Bahwa Menyelesaikan Pandemi COVID-19 Ini Harus Bersinergi Seluruh Komponen Masyarakat Seluruh Komponen Bangsa Harus Terlipat Terlebih Bagi Kami Para Pemimpin Ormas Keagamaan Harus Adil Maka Bagi Persarikatan Mohamadiyah Ketika Pada Tanggal 2 Mei Presiden Republik Indonesia Mengumumkan Pada Warga Negara Indonesia Yang Konfirmasi Positif COVID-19 Maka Bersamaan Dengan Itu Kita Mohamadiyah Dan Tentunya Ormas Islam Yang Lain Mengambil Peran Untuk Ikut Terlibat Dalam Ikhtiar Mengatasi Pandemi COVID-19 Di Mohamadiyah Terus Kita Bentuk MCCC Jadi Mohamadiyah COVID-19 Common Center Yang Disini Terlibat Berbagai Bidang Seluruh Terlibat Ormas Dan Orton Terlibat Bukan Hanya Pelayanan Kesehatan Karena Dampak Dari COVID-19 Ini Juga Tidak Hanya Murni Bidang Kesehatan Maka Kita Persiapkan Dan Kemudian Karena Ternyata Memang COVID-19 Ini Terus Meluas Lintas Pulau Lintas Provinsi Maka Di Seluruh Provinsi Kita Dorong Untuk Segera Membentuk Mohamadiyah COVID-19 Common Center Sebagai Lembaga Yang Mendapatkan Tugas Untuk Memimpinkan Iftiar Dari Persyarikatan Mohamadiyah Dalam Mengatasi COVID-19 Ini Dan Prinsipnya Adalah Kalau Untuk Urusan Pelayanan Kesehatan Menolong Itu Prinsipnya Adalah Da'wah Rahmatan Lil'alamin Tidak Memandang Golongan Agama Semua Harus Ditolong Karena Demikianlah Misi Islam Seperti Yang Disampaikan Bapak 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 Swaidi Tadi Dan Itu Kita Bekerja Sama Oleh Karena Itu Melalui COVID-19 Common Center Ini Mohamadiyah Common Center Untuk COVID-19 Ini Kita Melakukan Berbagian Di Antara Yang Pokok Adalah Ketika Wabah Itu Muncul Terus Kita Melakukan Dari Pendekatan Patwa Keagamaan Penting Ini Patwa Keagamaan Itu Betapa Rumitnya Meyakinkan Bahwa Pandemi Ini Nyata Ada Maka Perlu Kita Dekati Dengan Patwa Keagamaan Dalil Bahwa Ketika Orang Mengatasi Pandemi Seperti Sekarang Ini Ada Tuntunan Dari Rasulullah Maka Kita Terbitkan Panduan Panduan Itu Termasuk Bagaimana Ketika Beribadah Di Musim Pandemi Seperti Ini Kadang Orang Sudah Faham Kau Itah Usul Fikihnya Barul Ma Fasid Aula Min Jabil Mas So Tetapi Ketika Tidak Disusunkan Dalam Panduan Praktis Bagi Jamaah Kadang Masih Susah Operasional Maka Ini Kita Butuhkan Seperti Itu Termasuk Bagaimana Sholat Jum'at Di Musim Covid Bagaimana Pengaturan Sholat Di Musim Covid Bagaimana Tarawih Di Musim Covid Termasuk Bagaimana Di Musim Covid Ini Dan Ini Kita Susunkan Kita Sosialisasikan Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Kita Sebagai Organisasi Keagamaan Kemudian Yang Kedua Karena Musim Covid Itu MCC Juga Melakukan Pengaturan Ulang Termasuk Dalam Menyalah Jadwal Dan Prosedur Seluruh Kegiatan Bahkan Muktamar Yang Harusnya Dilaksanakan Pada Juli 2020 Juga Kemudian Diputuskan Ditunda Dengan Kajian Berbagai Bakar Bahwa Potensi Teratasi Dengan Baik Kondisi Vaksin Sudah Ditemukan Studi Kasus Tentang Jampak Dari Vaksinasi Sudah Dilakukan Maka Kita Putuskan Kita Tunda Dengan Kacamata Telah Para Bakar Kita Tunda Sampai Setelah 2021 Begitu Juga Bentuk Kegiatan Yang Lain Kegiatan Yang Selama Ini Lureng Pembelajaran Dirubah Dari Dari Dan Itu Membutuhkan Surat Edaran Kebijakan Resmi Dari Organisasi Dan Itu Kita Kawal Dengan Telah Keagamaan Yang Jelas Dengan Telah Ilmiah Yang Jelas Kemudian Yang Yang Memimpinkan Memimpinkan Pelayanan Kesehatan Menyiapkan Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Ada Di Jaringan Muhammadiyah Untuk Menjadi Rumah Sakit Yang Merawat Pasien Covid-19 Beberapa Rumah Sakit Muhammadiyah Ditunjuk Resmi Oleh Gubernur Selaku Pengelola Regional Yang Memang Tugas Meng-SK Dalur Rujukan Rumah Sakit Ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi rujukan resmi sebagai perujukan resmi pasien-pasien COVID-19. Kemudian yang keempat adalah promosi perpenting, upayain, termasuk diantaranya adalah bagaimana memimpinkan proses disinfeksi, bagaimana proses pembagian masker, hand sanitizer, termasuk melatihkannya, termasuk mengajarkan prosedur, protokol kesehatan di ruang-ruang tertentu, di ruang bisnis, di masjid, dan ini harus terlipat terus, diterbitkan dalam panduan yang mudah diakses, baik dicetak secara fisik maupun yang kita sebarkan melalui virtual. Kemudian yang kelima adalah gelakan MCCC untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, dan ini yang luar biasa besarnya, karena saat ini ketika ada orang berada di jalur rezim kesehatan dan lezim ekonomi itu tidak dalam pandangan yang sama, orang yang mengedepankan ekonomi tiba-tiba muncul kasus meningkat luar biasa. Tetapi kita juga tahu bahwa ekonomi ini perlu dikuatkan. Maka dampak dari sosial ekonomi menjadi bagian ruang lingkup MCCC yang memimpinkan respon Muhammadiyah untuk tangkap COVID-19. Kemudian advokasi, dalam hal ini termasuk advokasi kebijakan. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan akses, kita bantu bisa mendapatkan akses. Bagaimana kita memberikan usulan kepada pemerintah, kepada BNPP, bersama dengan ormas-ormas Islam yang lain, termasuk misalkan hari tadi ada kebijakan dari Presiden bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada rakyat Indonesia. Karena kita tidak ingin orang yang seharusnya mendapatkan vaksinasi, tidak mendapatkan akses vaksinasi karena tidak bisa. Dan yang terakhir, untuk mendukung itu semua, butuh kedukungan dana. Maka Muhammadiyah melaksanakan fundraising. Di dalam persyarikatan Muhammadiyah kita tekankan bahwa ikhtiar ini adalah jihat kemanusiaan. Maka yang kita lakukan adalah perbuatan mulia ketika kita bersama-sama mengawal agar tidak terjadi pandemi yang lebih parah lagi. Waman ahiyah hafaka'an nama ahiyan nasa jami'ah. Itu menjadi semangat para relawan MCCC ini. Nah sampai saat ini rumah sakit yang merawat pasien COVID dari Muhammadiyah ada 84 rumah sakit. Kasusnya ada sejakian banyak baik dari yang ODP kalau sekarang dikenal dengan istilah simptomatis, asimptomatis, dan terkonfirmasi positif lebih dari 5.000. Dan ini kita rawat bersama termasuk yang ODP yang tidak punya pasien-pasien asimptomatis yang tidak punya tempat perawatan isolasi mandiri di rumah tidak cukup dengan perintah. Maka rumah sakit-rumah sakit kita bekerja sama dengan amal usaha, bekerja dengan tempat-tempat yang kita bisa menyelenggarakan isolasi mandiri yang kita kenal dengan istilah pesantren COVID. Dia diawasi oleh petugas rumah sakit karena dia tidak bisa masuk bangsal karena kondisinya tidak bergejala tapi dia harus dalam pengawasan kita. Nah ini tempat-tempat rumah sakit yang merawat, jadi dari Sumatera sampai yang berada di NTB kita merawat pasien-pasien kita itu. Dan sampai saat ini Alhamdulillah bisa melayani dengan baik, walaupun ketika masuk Desember ini beberapa rumah sakit kita kewawalan karena kasusnya di Indonesia meningkat drastasi. Untuk mendukung itu maka kita membagi APD, masker, dan segala kepada rumah sakit-rumah sakit itu. Termasuk MCC mencarikan bagaimana agar rumah sakit yang belum punya ventilator kita carikan untuk bisa mendapatkan ventilator. Dan Alhamdulillah rumah sakit-rumah sakit kita merasa terbantu dengan kegiatan MCC ini. Kegiatan kepada masyarakat, kita juga memberikan bagaimana cara menggunakan masker, menyadarkan sejak awal dengan program safari kita. Bahwa masker ini melindungi bersama dan itu kita berikan dan terus termasuk pembagian yang sanitizer. Nah respon yang lain kaitannya dengan ini Bapak-Ibu bisa kita sampaikan bahwa pembagian masker ada sekian juta, kemudian penyemprotan disinfektan ada 49 ribu titik lebih, pembagian hand sanitizer, kemudian kegiatan edukasi, pemberian makanan siap saji, kemudian bantuan telur, kemudian pembuatan media edukasi, pembagian sembako. Dan ini kita lakukan terus, total penerima sudah lebih dari 28 juta dengan menghabiskan dana untuk manfaat ini kurang lebih 307 miliar. Dan ini kita lakukan. Nah untuk penyemprotan disinfektan di awal-awal hampir merata. Penyemprotan disinfektan dari MCCC memang cenderung ketika di awal-awal. Tapi setelah Mei penyemprotan sudah biasanya mandiri dilakukan. Aceh dulu jarang karena Aceh di awal itu kasusnya memang masih sedikit. Kita lanjutkan sebentar. Waktunya ternyata tinggal satu menit lagi untuk Bapak menyelesaikan presentasi. Ini bagian dari yang kita lakukan. Kita siarkan melalui medsos kita, juga melalui TV-mu. Ini sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak salah paham terhadap COVID itu sendiri. Di samping itu juga kita menyelenggarakan pelayanan konsultasi psikologis kepada masyarakat maupun petugas kesehatan yang terpapar. Kita juga melakukan konsultasi keagamaan karena terkait dengan fatwa keagamaan ini. Banyak masyarakat yang belum paham, maka kita lakukan pojok untuk pelayanan gitu. Dan yang terakhir adalah, ini yang terhadap dampak terhadap sosial ekonomi. Maka pembagian sembako terus kita lakukan dengan dana kurang lebih 46 miliar kita keluarkan. Dan yang terakhir penutup, Alhamdulillah jaringan Muhammadiyah yang ada di perguruan tinggi juga melakukan respon yang sama yang dilakukan dengan MCCC, termasuk meringankan mahasiswa dengan subsidi pulsa kepada para mahasiswanya sehingga kegiatan-kegiatan online itu bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya semua itu bisa berjalan, karena di antara kita bekerjasama dengan banyak pihak. Dengan UNICEF, dengan USAID, dengan bekerjasama dengan Temasek, dan bekerjasama dengan tempat-tempat yang lain. Tapi yang utama adalah, kita senantiasa menggalang dana itu melalui layismu, dan layismu ini menjadi mitra kita dalam rangka menggerakkan gitu. Sampai sekarang kita terus melakukan fundraising, karena kita selalu mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir, wabah belum pusing, maka kita tidak boleh lengah. Dan kami yakin Muhammadiyah bekerjasama dengan ormas Islam yang lain, dengan komponen bangsa yang lain, dengan dukungan seluruh pihak, insyaAllah COVID-19 ini atas izin Allah bisa segera diatasi dengan baik. Prinsipnya harus bekerjasama, bersinergi oleh kita semua. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. H. Agus Taufiqur Rahman dan SPS, untuk berbicaraan berbicara dan berbicaraan berbicara. Saya akan berbicara 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 dengan Dr. Agus. Dr. Agus berbicara berbicara yang penting untuk berbicara dan hubungan berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohamadiyah also has commitment to have all the self-teams from all background. And as an Islamic organization, Mohamadiyah propiles practical guidelines according to the guidance of the Prophet Muhammad in the context of a pandemic, as well as Mohamadiyah in a political, social, and economic setting for the speakers from Mohamadiyah, Dr. H. Agus. Now we want to move to the next speakers. I would like to invite the speakers from Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, Mr. Suparno, MAP, SJ, PhD, to deliver his speech untuk Bapak Suparno, MAP, SJ, PhD. Malu, waktu dan tempat, silakan 10 menit untuk Bapak menyampaikan presentasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my understanding, there are lots of foreign students who have invited us to join this short course so that we can share lots of information on the response to the COVID-19 pandemic. I have to express it to Dr. Yayan Suryana, whom I have been communicating with so far. This is the title of my speech. Well, we are proud of Mohamadiyah and NU, as the two biggest organization, Islam organization in Malaysia, who have appropriate response to this COVID-19 pandemic. As a small organization, with Tafsir Al-Quran, also response similar to these two other organizations, however, in much smaller scale, of course. Especially for our members and also for the people around us. Next. Next, please. This is the outline of my speech. We're going to talk about seven points here. Firstly, next slide, please. Next slide. Yes, thank you. As, well, Islamic organization, we have the most important Islamic teaching and learning. We call it a Sunday morning Islamic learning, Islamic study. We're in our headquarter, which is in and 111 Rungawastro Street in Surakarta, Indonesia. It's around two hours to the east from Yudyakarta. It is done normally in classical face-to-face learning, attendance by about 8,000 people, and broadcasted by MTA FM and also MTA TV. However, during this COVID-19 pandemic – next, please. We continue this Islamic study by changing the format into online learning. We do this virtually. However, we still broadcast this activity via the MTA FM and also MTA TV. We're using the MTA TV YouTube channel. Next. Next, please. The second point is MTA management meeting. We saw in the video running before that the MTA management meeting is done weekly. Most – almost all the MTA branches in Jawa Island send their representative to solo every week. For those outside Jawa Island, they come to solo once in a month and some other once in three months. It's done normally classically, and the participant of this meeting is around 1,000 people, the MTA administrators and also teachers around Indonesia. Next. During the COVID-19 pandemic, MTA management meeting is still done. However, with different format, virtually and classically. Classically, it is attended by about 50 representatives by still complying the health protocol, and around 100 account joining this meeting also. The third one is actually, well, very large meeting, actually, heat prayer. We normally do our quick heat prayer in the parking field of the Manan Sports Center in Solo, and it is attended by around 80,000. It's virtually large, actually, large-scale meeting, and it's conducted by MTA FM and also MTA TV. However, during COVID-19 – next. During COVID-19, we shrink the meeting into very small scale. The fourth point is weekly Islamic learning at MTA branches. You know that we have more than 600 representative branches in Indonesia, and each branch has weekly Islamic learning. training, and the teacher is sent from the headquarter, and it is done in classical meeting. The number of attendants differ from one branch to another depends on the number of the member of the MTA in their branch. Next. We still continue doing weekly Islamic learning in each branch, however, with different formats, especially virtual meeting. Some of us using Zoom and some others using Google Meet. Only recently, during new normal, we do this meeting face-to-face in some branches of MTA with extremely strict complying to the health protocol. Next. Next. Then, talking about the sacrificial animal slaughtering. We did it, actually, during the 40s, the 10th to the 13th of Zulgitja. We slaughtered something about 3,500 sheep and also 100 cows involving 650 people per day. It is extremely large people, very crowded and very dangerous for the spread of COVID-19. Therefore, we spread the places for slaughtering to many places in order to avoid the crowd. Next, please. In order to avoid the crowd, we spread the place of the slaughtering to many small-scale in many different places. With still the same number of people and also the same number of animals being slaughtered. Next. Talking about social service, MTA in each branch has a blood donor once in three months, mostly one in three months. Before the COVID-19 pandemic, we do this in our MTA branch hall. However, during this COVID-19 pandemic, we do this in the Red Cross branch office, the nearest Red Cross branch office. Secondly, talking about the social service, we have Independence Day package. We call it, actually, Independence Package. Food package, actually. We raise funds from our members. Then we prepare the food and distribute the food to our neighbors. MTA headquarters and all experiences doing the same thing a day or two just before the Indonesian Independence Day. Then, in case of natural disaster, we have a few hundreds of SAR, search and rescue team, who are ready to help people in case of natural disaster, like what is happening today. Lots of our SAR members work on the coordination of the Basarnas. And also, we have medical personnel, lots of medical personnel, who work in collaboration with Kuskas Mas. Well, in English, Kuskas Mas actually is, what is it, social health center, actually, social health center. And then, we have thousands of volunteers who are already on call. Next. Number six, social service. Well, this is actually similar to that one. Well, the red door now was done today at the nearest Red Cross branch office. Similar, once in three months. And also, the independence package is done door-to-door, delivered door-to-door. And also, the national disaster during and before the pandemic is just the same. Next, the last one. The last one. We have two extremely important media, which is MTA FM radio station and also MTA TV station. We have been doing the same program during and before the pandemic. However, during this pandemic, we add more programs on topics related to the COVID-19 pandemic. So, not much what we have done for the people, other people actually. However, this is what we have done so far. That's all my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Abdurrahman Suparno, MAPSJ, PhD, from MTA for the insightful explanation. Mr. Abdurrahman already explained in English, but I will resume shortly. MTA gives commitment and contribution to adapt during the pandemic in terms of education, religion activities, and management meetings by using online learning and adaptable practice. and also MTA has several social services in the program and also social programs during this pandemic. Ladies and gentlemen, before we are moving to the next speaker, I will ask the question. since when a speaker still explains the material using the chat room, all participants can write the question on the chat room, and I will make a list to those questions. Now, moving to the next speech, I would like to invite Mr. Ha Haris Muslim MA from Persatuan Islam or Persis to deliver his material. Mr. Haris, time is yours. Yes. Yeah. Assalamualaikum. Yes, silahkan Bapak. Yeah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk menyampaikannya dalam bahasa Indonesia saja. dan mohon maaf ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa menampilkan slide yang kami siapkan tapi poin-poin penting yang terkait dengan respon persis terhadap pandemi COVID-19 ini bisa kami sampaikan secara garis besar. Baik, pertama kami mau berucapkan terima kasih kepada Amitya yang telah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam acara ini dan juga salam kami sampaikan kepada seluruh representasi dari Ormas Islam Indonesia yang pada hari ini kita bisa bersilaturahim di ruang Zoom meeting ini. Sebagaimana tadi di video pembukaan sudah disampaikan pada dasarnya semua Ormas Islam merespon pandemi ini secara positif. Maksudnya hal-hal yang tidak kita inginkan ini adalah sebuah realita yang kita hadapi kemudian kita respon secara positif bagaimana kita bisa mensikapi hal ini dengan baik. Demikian juga halnya di persatuan Islam. Setidaknya ada tiga aspek mungkin atau empat aspek yang kita hadapi. Pertama, sosial. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat karena interaksi sosial yang biasanya begitu bebas, begitu tanpa batas tapi ketika terjadi ini semua harus dibatasi. Kemudian yang kedua adalah dampak dari ekonomi karena banyak sekali mata pencaharian yang terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek dari pendidikan karena pendidikan yang merupakan salah satu urat nadi dari kehidupan berbangsa kita ini sangat terpengaruh, sangat besar sekali terpengaruh dari pandemi ini. Baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal dan informal seperti pengajian-pengajian majelis talim-majelis talim ataupun pendidikan formal seperti sekolah-sekolah itu terdampak luar biasa dari pandemi ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aspek spiritual, aspek ibadah. Dan ini juga tidak kalah pentingnya yang sangat terpengaruh besar dari pandemi ini. Nah bagaimana Persis merespon ini? Pertama tentu sebagaimana organisasi lain Persis membentuk Satgas COVID-19 yang khusus untuk melakukan respon terhadap hal ini baik itu yang berkaitan dengan anggota persatuan Islam baik juga yang berkaitan dengan kaum muslimin secara umum bahkan dengan saudara-saudara kita tanpa kita memandang latar belakang mereka karena pemberangkatannya adalah kemanusiaan. Maka ketika pemberangkatannya kemanusiaan, sekat-sekat lain itu menjadi tidak ada karena kita tergabung, apa, semuanya terangkum di dalam kemanusiaan itu sendiri. Dan itu direspon oleh Satgas COVID-19 yang melakukan edukasi dan pendampingan. Edukasi artinya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap pandemi ini karena tidak sedikit masyarakat yang kurang menyadari ya terhadap bahaya COVID-19 ini dan bahkan banyak yang mengatakan ini adalah sebuah rekayasa dan lain sebagainya. Ini kita berikan edukasi baik itu melalui flyer-flyer, melalui postingan-postingan di media sosial ataupun melalui video-video pendek yang disebar di media sosial. Kemudian juga pendampingan. Pendampingan yang kami maksud adalah pencegahan, kemudian juga penanggulangan untuk yang terkena dari COVID-19 ini. Ya kemudian demikian juga dengan kebijakan organisasi. Kami ketika pandemi ini mulai muncul dan pandemi ini mulai begitu meninggi sejak bulan Maret yang kami catat itu di pertengahan Maret kami melakukan work from home ya. Jadi semua kegiatan perkantoran itu kami tutup seiring ditutupnya sekolah-sekolah. Demikian juga masjid-masjid dan lain sebagainya. Itu juga adalah salah satu respon yang diberikan oleh Persatuan Islam. Nah kemudian dampak pendidikan itu juga kami tadi sudah sampaikan. Kemudian juga dampak kepada ekonomi. Maka salah satu yang digarap oleh Satgas COVID-19 bekerjasama dengan Pusat Zakat Umat bekerjasama dengan Siaga Bencana Persatuan Islam adalah memberikan bantuan kepada masyarakat terutama kepada warga Jamiah Persatuan Islam yang terdampak secara ekonomi dari COVID-19 ini. Dan yang paling penting dari itu semua adalah faktor agama. Nah ini mungkin saya sengaja agak akhirkan. Tetapi sebetulnya semuanya itu adalah bisa kita rangkum selaku umat beragama bagaimana kita mengembangkan tuntunan agama di dalam mensikapi fenomena ini berdasarkan panduan agama. Maka di Persatuan Islam lembaga fatwanya itu bernama Dewan Hisbah. Ketika COVID ini terjadi Dewan Hisbah melakukan sidang khusus untuk membahas panduan ibadah di tengah masa pandemi ini. Mulai dari sisi akidahnya bagaimana kita selaku umat Islam merespon dan mensikapi musibah ini dengan keimanan dan juga bagaimana panduan ibadah itu bisa dilaksanakan di dalam COVID di masa COVID-19. Dan kalau kita berbicara tentang fatwa maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Persatuan Islam itu adalah mengacu kepada prinsip besar dari syariat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena prinsip, salah satu prinsip utama dari syariat Islam itu adalah Agama Islam itu tidak memberatkan. Agama Islam itu tidak menyusahkan. Kemudian ada teori yang sangat terkenal sekali dalam Islam itu adalah teori kedadulatan. Dengan kaedah besarnya hadis Nabi SAW semua kemadulatan itu harus dihilangkan. Maka seperti ini pasti terdampak kepada ibadah. Maka dari prinsip yang tadi saya sebut Qawaidul Ahkam Al-Iz bin Abdul Salam membagi ada beberapa takfifat. Takfifat syariat Islam itu sehingga bisa jadi misalkan dalam situasi tertentu ibadah itu ditiadakan. Kenapa? Karena ada alasannya. Kemudian dalam situasi tertentu ibadah dikurangi. Seperti sholat dikosor misalkan. Dalam situasi tertentu ibadah bisa diganti. Wudhu diganti dengan tayambung. Dalam situasi tertentu bisa didahulukan. Bisa diakhirkan. Bahkan bisa dirubah. Tata caranya mengikuti situasi dan kondisi seperti sholat khaw. Dan dalam kaitan ini ada satu teori yang sangat luar biasa dari Ibn Fawaiyim Az-Zawjiyah. Beliau dalam kitabnya ilamul muwakiin menyebutkan bahwa fatwa itu bisa berubah berdasarkan perubahan waktu, tempat, kemudian situasi dan kondisi, kemudian niat dan adat istiadat. Ini sangat relevan sekali dengan situasi yang dihadapi. Maka persatuan Islam berpijak kepada prinsip dasar dari syariat Islam itu sendiri mengeluarkan fatwa-fatwanya yaitu panduan beribadah di masa pandemi maka kami menutup masjid lebih dari dua bulan namanya. Kemudian kami menutup pengajian-pengajian yang bersifat umum dan gantinya adalah diindikan di ganti dengan pengajian online. Kemudian juga demikian panduan pelaksanaan sholat berjamaah meskipun mungkin di persatuan Islam ada yang berbeda sedikit yaitu tidak merenggangkan sab tetapi mempersingkat sholatnya kemudian tidak berkumpul setelah sholat demikian juga misalkan sholat jumat ketika tidak bisa dilakukan di masjid maka sholat jumat bisa dilakukan di rumah dengan rukun dan syarat sholat jumat. Ketika sholat jumatnya tidak bisa dilakukan di rumah karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka sholat jumat bisa diganti dengan sholat zuhur gitu ya. Kemudian di waktu Ramadan sholat tarawih juga masjid-masjid persatuan Islam ketika masa pandemi tidak menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah tetapi sholat tarawihnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian iatikab yang biasanya diadakan di masjid-masjid ya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena merespon situasi dan kondisi. Jadi syariat Islam itu pada dasarnya begitu sangat fleksibel begitu adaptable sangat mudah diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi dalam beberapa kondisi dalam kondisi normal maka ibadah itu dilaksanakan secara ideal tetapi di dalam kondisi-kondisi tidak normal ya dalam kondisi-kondisi apa emergensi maka ibadah itu bisa menyesuaikan dan atas dasar itulah maka fatwa-fatwa dikeluarkan meskipun tetap di persatuan Islam juga memegang prinsip ada mutasahul ya tidak ya tidak tidak tasahul tidak mempermudah tidak mengentengkan satu permasalahan sampai betul-betul memang kondisinya yang memastikan kita untuk berubah dari kondisi ideal kepada kondisi yang realitanya kita harus seperti itu. nah ini diantara respon-respon yang dilakukan oleh persatuan Islam baik itu aspek sosialnya baik itu aspek pendidikannya baik itu aspek ekonominya kebijakan secara organisasi kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah persatuan Islam juga meluarkan fatwa-fatwa bagaimana panduan beribadah yang sesuai dengan kondisi pandemi kemudian satu lagi mungkin kami tambahkan sejatinya persatuan Islam melaksanakan Muqtamar itu pada tahun ini tahun 2020 tetapi kami batalkan pelaksanaan Muqtamar tersebut ya karena tidak mungkin untuk melaksanakannya dan pelaksanaan Muqtamar itu meskipun tidak seperti Ormas lain Muhammadiyah misalkan sudah memutuskan di tahun 2022 kami kalau misalkan situasinya memungkinkan untuk dilaksanakan secara protokol kesehatan di tahun 2021 maka itu pun akan dilaksanakan dan pada saat ini kondisi kembali meningkat ya di beberapa daerah termasuk di Pandung maka persatuan Islam pun kembali menghimbau kepada umatnya kepada masyarakat secara umum untuk lebih berhati-hati mensikapi fenomena yang terjadi selama ini itu mungkin kurang lebih ya secara umum respon persatuan Islam terhadap situasi yang kita hadapi saat ini maka yang paling pertama adalah bekal secara agama bagaimana kita menghadapi ini yang penyesuaian penyesuaian itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diambil karena bagaimanapun tikap dan kebijakan kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita dan itu kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar secepatnya kondisi pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas secara normal demikian yang bisa kami sampaikan mohon maaf dari segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you very much Mr. Haris Muslim and I from Persis for the fruitful speech Perhaps I would like to resume what Mr. Haris explain Persis has commitment to give contribution during the pandemic particularly in education religious activities practices guidelines also social and health services and Persis has built COVID which ready to give services including giving assistance especially for people who do not believe in COVID 19 virus Mr. Haris explain that Islam as religious does not burden its people during the pandemic persons help to educate people particularly Muslim citizens I do apologize that one of the voice from one of participants intrigued me but I think it is really fine I will move to the next session I would like to invite the next speaker Mr. Ahmad Saybudin Mutaki MT from CAI Jumaat Ahmadiyya Indonesia to give his speech Mr. Ahmad time is yours Bapak mongga silahkan waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan share materi saya sebentar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih luar biasa kesempatan yang diberikan kepada Jumaat Ahmadiyya Indonesia dalam rangka membagi pengalaman dalam sebuah short course Islam in Indonesia ragam Islam dalam merespon pandemi dan topik yang disampaikan adalah Ormas Islam di Indonesia merespon pandemi kebijakan dan praktek saya kira ini luar biasa sekali lagi terima kasih terima kasih kepada Pak Dekan dan Ketua Moga dan kepada Pak Rektor serta sahabat-sahabat dari organisasi lain Pak Pak Suhaiti Pak Pak Agustafik Kang Asep dan Pak Haris dan semuanya tadi luar biasa semuanya sudah mempergambarkan sudah menunjukkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan respon di masa pandemi ini kita semua berharap bahwa pandemi ini tentu segera hilang dari muka bumi ini nah kami memiliki sayap yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan yaitu adalah Humanity Verge sehingga mungkin yang akan kami aparkan pada kesempatan kali ini adalah Humanity Verge peduli senyum tadi sebagian video sudah digambarkan di depan nah tentu kami sebagai sebuah organisasi keagamaan yang memiliki lintas negara jadi kami sejak Jemaat Ahmadiyah berdiri tahun 1889 dalam usianya memasuki abad kedua jemaat telah tersebar di 212 negara dan peristiwa pandemi dan epidemi telah terjadi beberapa kali di dunia ini dan peristiwa seperti itu direspon kami saat ini Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih kelima pimpinan internasional Jemaat Ahmadiyah itu di dalam pesan-pesannya melalui khutbah Jum'at jadi perlu diketahui bahwa kami bisa mengikuti acara khutbah Jum'at setiap hari Jum'at gitu disiarkan melalui televisi kebetulan namanya sama dengan saudara kita MTA tapi singkatannya adalah Muslim Television Ahmadiyah nah beliau memberikan catatan yaitu adalah bahwa secara mencatat pasca perang dunia pertama itu tahun 1918 wabah influenza itu melanda dunia dan termasuk di India pada saat itu pada saat itu pimpinan adalah Khalifatul Masih ke-2 Azrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad menginstruksikan agar jamaah Muslim Ahmadiyah agar memberikan bantuan besar layanan dan pertolongan bagi masyarakat luas untuk menghadapi konsekuensi dari epidemi nah terlepas dari ras agama atau kepercayaan komunitas memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang dari berbagai latar belakang dan pada saat itu dokter atau tenaga medis Muslim Ahmadiyah tidak hanya secara sukarela membantu penduduk di kota Kadian di kota Kadian adalah awal dari mulanya Cemat Ahmadiyah kemudian tetapi juga ke kota-kota lain atau desa-desa mereka memastikan supaya bantuan medis itu menjangkau bahkan yang daerah-daerah terisolasi jadi anggota Jemat Ahmadiyah lainnya melangkah maju dan melayani sebagai perawat atau relawan jadi catatan ini sangat dikuatkan oleh Khalifah pada bulan Maret 2020 jadi pada saat itu di Eropa kondisi pandemi sudah terbaca terlebih dahulu begitu meskipun kalau di Indonesia baru bulan Mei jadi pesan Khalifah kelima Hazrat Mirza Masrur Ahmad kepada Amir Nasional jadi istilahnya Amir Nasional adalah ketua Jemaat itu di negara-negara kepada Sadr Kudam ini adalah badan-badan kepemudaan di Ahmadiyah dan kepada Humanity First nah jadi memang secara khusus diperintahkan kepada Humanity First untuk ambil langkah bahwa selama hari-hari ini apapun yang mungkin untuk kesejahteraan dan bantuan orang-orang harus dilakukan jadi tampaknya ini adalah keadaan yang kemudian menjadi landasan bagaimana sebetulnya pesan Khalifah ini melatar belakangi Humanity First Indonesia untuk meneguhkan niat mengambil langkah pengkhidmatan bagi jalan kemanusiaan di masa pandemi COVID-19 dan momentumnya pada saat melanda Indonesia nah oleh karenanya saya perlu sedikit mengenalkan Humanity First dengan motonya serving mankind ini adalah organisasi badan amal yang berdiri 25 tahun yang lalu atau 1995 di Inggris dan telah menyebar di 58 negara termasuk di Indonesia di Indonesia baru 15 tahun misinya adalah mempromosikan melindungi kehidupan dan martabat manusia dengan memberikan bantuan kemanusiaan nah dengan kekuatan relawan sebanyak 3500 orang dan 400 orang diantaranya adalah tenaga medis kita atau kami Humanity First siap berkhidmat jadi bantuan apa saja yang kita khidmati adalah bantuan bencana alam bantuan bencana kemanusiaan proyek-proyek jangka panjang serta seperti misalnya perawatan kesehatan pendidikan air bersih kemudian pelatihan kejuruan dan perakatan anak yatim nah kali ini yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan di masa pandemi di Indonesia adalah Humanity First Indonesia melaksanakan kegiatan dalam gerakan HF peduli senyum jadi ini memang karena kalau dilihat dari foto-foto ini yang banyak bergerak itu memang pemuda-pemuda jadi kaum milenial ini bahasanya menjadi bahasa milenial katakanlah begitu ya jadi kami memilah menjadi lima yaitu pembagian hand sanitizer hand sanitizer hand soap sanitizer kemudian pembagian masker non-medis kemudian pembagian APD kepada tim medis Indonesia lalu donor darah untuk Indonesia dan pembagian sembako bagi mereka yang terdampak ekonomi jadi saya tidak akan mengulang lagi jadi ini gambaran saja bahwa pembagian hand sanitizer ini sudah kita lakukan di 15 kota gitu ya dan saya pikir ini justru menumbuhkan apa spirit kebersamaan begitu lalu lalu kemudian pembagian masker non-medis ini ini juga dimana program MHA peduli senyumuni aksi pemberian masker ke masyarakat di sekeliling kita ini juga bisa membantu pemerintah dalam menekan penyebaran covid tentu kegiatan ini juga sekaligus mengedukasi jadi ada ada apa misi edukasinya terkait dengan manfaat penggunaan masker dan sebagainya jadi ya ini tampilan-tampilan saja untuk menggambarkan bagaimana kegiatan ini kita lakukan kemudian program pembagian APD di berbagai apa rumah sakit rumah sakit jadi respon cepat dari Humanity First antara lain pembagian APD untuk para tenaga medis dalam respon ini HF Indonesia mendapatkan dukungan dari tentu sumber yang paling besar dari apa pengorbanan harta anggota jemaat sendiri tapi sekaligus juga membuka kesempatan kepada siapapun begitu untuk ikut juga manakala mereka ingin mempercayakan kepada Humanity First untuk menyalurkan jadi ini tampak disini ada beberapa rumah sakit puskesmas jadi kami memang berfokus kepada area-area yang mungkin belum terjangkau jadi seperti tadi pesan Khalifah itu menginstruksikan kalau yang sudah penuh itu sudah banyak orang tetapi yang tidak terjangkau yang jauh-jauh di sana yang remote daerahnya remote dan sebagainya itu kita akan masuk di sana nah kemudian tentu yang lain adalah kaitannya dengan donor darah nah ini jadi berbagi darah di masa pandemi kita tahu kita menyadari bahwa di masa pandemi palang merah itu mengalami penurunan yang luar biasa hampir 50% sehingga banyak kesulitan apa pasien yang kesulitan mendapatkan darah nah oleh karenanya kami berdasarkan situasi itu Humanity Verge bersama relawan donor darah give blood nah nanti saya sedikit ceritakan give blood itu apa melakukan gerakan donor darah Alhamdulillah sampai dengan bulan Mei jadi catatan kami baru separoh semester awal gitu proyek ini terus berlangsung tidak jadi kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan sampai 1079 kantong darah ini 224 mandiri kemudian 94 itu by request kemudian 761 kantong massal nah yang massal ini antara lain digerakkan oleh kegiatan gerakan donor darah nasional yang itu terjadi setiap 3 bulan sekali nah sedangkan yang dimaksud dengan give blood give blood ini semacam aplikasi yang bisa diakses bapak ibu sekalian teman-teman seluruhnya bisa download ini kalau pengen jadi pendonor darah ya ini di google play sudah bisa di download gitu lalu ini adalah menghubungkan antara relawan pendonor darah dengan pasien nah ini saya kira luar biasa bahwa kecepatan dukungan untuk kebutuhan mereka penting sekali tanggal 19 september kemarin kita relaunching gitu dan memang kita programmer kita developer kita masih terus mengembangkan sistem ini untuk bisa lebih luas sekarang ini memang masih di wilayah Jawa Barat gitu ya baik nah lalu saya kira semuanya paham lah yang kaitannya dengan bagaimana kita menyisihkan rezeki untuk kita berikan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi tentu ini juga saya kira semua melakukan kegiatan seperti ini tapi yang paling penting itu adalah kebersamaan kita jadi kampanye ini dilaksanakan banyak waktu gitu ya dan kemudian semua donasi semua orang yang ingin ikut berdonasi juga bisa disalurkan melalui program ini kemudian beberapa hal yang saya kira menjadi bagian dari sebuah konsepensi logis ketika seluruhnya serba walk from boom gitu ya jadi hampir semua kegiatan kita jadi di Jemaat Amadiah ada kegiatan yang basisnya ada pendidikan jadi ada apa yang namanya tarbiah gitu ya ada yang kemudian taklimul Quran begitu kemudian ada yang bersifat sosialisasi dan sebagainya Bapak-Ibu sekalian bisa lihat di sini misalnya ini adalah sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan dan satgas COVID-19 kita ada satgas yang dibentuk oleh Jemaat gitu dan ini proses sosialisasinya jadi di sini misalnya pentingnya disiplin dan ketaatan di dalam penanganan COVID-19 jadi taat menjadi hal pokok sekali kemudian tanda gejala terinfeksi ini para dokter ini yang bisa jadi di sini ada Ama Ama itu adalah Ahmadiyah Medical Muslim Ahmadiyah ya jadi para dokter yang tergabung di sini jadi kemudian penerapan SOP satgas COVID-19 baik di markas maupun di cabang-cabang jadi Ahmadiyah di Indonesia sudah ada hampir 350 cabang ini tidak berbasis kepada kabupaten struktur wilayah tidak tetapi komunitas jadi bisa kemana-mana gitu lalu salah satu contoh misalnya ini gerakan donor darah nasional seperti ini jadi ini terus dilakukan momentumnya setiap tiga bulan sekali tetapi kalau mau mengikuti gerakan seperti ini 1 menit beres ya dan satu hal ya ini hanya contoh saja ketaatan personal bersama jadi secara keseluruhan memang itulah yang harus kita lakukan ketaatan menjadi kunci pokok bagaimana prinsip-prinsip ibadah dan sebagainya kalau memang harus dilakukan di rumah ya ini yang kita lakukan nah lalu ini sedikit gambaran saja berapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang mendapatkan dukungan dari Humanity First secara internasional ya misalnya ada kebutuhan air sampai 4,5 juta gitu lalu kebencanaan sampai 2 juta dan seterusnya gitu hanya itu lalu yang di Indonesia yang baru 15 tahun ini juga sudah melakukan banyak hal kira-kira seperti itu nah inilah pesan kemanusiaan dari Khalifah Islam Ahmadiyah khusur berpesan bahwa setiap Ahmadiyyik Muslim melakukan tindakan pencegahan pribadi keluarga maupun lingkungan masjid perhatikan tindakan pencegahan harus membantu siapapun yang mereka bisa untuk menyenangkan Allah Ta'ala dan penting bagi seorang untuk menjaga ciptaannya dan paling penting adalah memohon belas kasihan Allah Ta'ala demi mereka sendiri maupun umat manusia lalu pesan yang lain sebagai pimpinan agama orang mu'min saya percaya bahwa kesulitan yang terjadi di dalam minggu-minggu ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala sebagai peringatan yang keras untuk manusia untuk melakukan perbaikan diri meninggalkan segala bentuk ketidakadilan dan kekejaman pandemi adalah pesan nyata bagi umat manusia untuk mengarahkan orang-orang duniawi agar ingat kepada Allah Ta'ala dan memenuhi segala haknya maupun hak sesamanya kemudian mengingatkan ini kepada para pemimpin dunia karena beliau sering menuliskan surat mengingat kondisi yang terjadi saya melintah kepada Anda dengan tulus dan kerendahan hati supaya pemerintah Anda membentuk dan menerapkan kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus corona sebagai pimpinan negara Anda juga harus mendorong warga Anda memenuhi hak satu sama lain dan mengorbankan kepentingan pribadi untuk tujuan kemanusiaan begitu juga pemerintah Anda harus berupaya memastikan terciptanya perdamaian dan keamanan masyarakat baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional lebih luas saya minta dengan tulus Anda menunaikan tuntutan keadilan integritas dengan berupaya memenuhi hak warga Anda sendiri dan semua negara yang lain berikan saya kesempatan untuk menyimpulkan dalam bentuk pantun begitu jadi COVID-19 ada dan nyata pencegahannya ketahatan bersama kita semua COVID-19 ada dan nyata memaksa kita hidup bersih sehat dan bersahaja salam love for all hatred for all wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you very much Mr. Ahmad Saifuddin buta GMP from JIE for the wonderful speech perhaps I would like to resume shortly what Mr. Ahmad explained JIE focused on humanity first services during pandemic and the commitment JIE has is giving the services for all people from all background regarding their religion and culture and also Mr. Ahmad described about humanity for serving mankind which executed in many countries including in Indonesia particularly in crisis I mean like in this pandemic and in Indonesia context the services was done in several cities particularly in giving social and health assistance including the implementation of gift blood application and Mr. Ahmad also give us a beautiful pantun thank you very much moving to the last speaker I would like to invite the speaker from Persatuan Rumah Indonesia AUE Mr. Asef Kurniawan Bapak Asef Kurniawan waktu dan tempat kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ashkốn Assalamualaikum saya mohon izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang kami hormati panitia dari UIN dan Kalijaga yang kami hormati seluruh pimpinan Ormas Islam danlah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keempatan diberikan kepada pesawat Ormas Islam sebagai Ormas Islam kami melaksanakan sederhana yang telah dilaksanakan oleh para senior-senior kami para Ormas-Ormas yang sudah memaparkan kegiatannya kantor utama kami juga di lockdown mengikuti peraturan PSBB yang berlaku di DKI Jakarta selanjutnya seluruh saling kami juga menggunakan wajah online we are using zoom meeting jadi semuanya dilaksanakan secara garing bapak-bapak ibu sekalian dari S.A.W. yang ingin kami utamakan adalah we must concern about the safety of our children as we know Pesawat Ormas Islam have 1500 schools in Indonesia mostly in west of Java so the main concern is to keep the health of our children the health of our students and the health of our teachers we are concerned to make up all necessary tools in our school so the student and the teacher can use it so the student and our teacher can washing their hands every day before they enter the class and we concern to always promote and educate our member our student our teacher using a mask and to stay distant so we are supporting the policy of Indonesian government to prevent the spread of COVID-19 and we are encourage all Islamic organizations to stand with the Indonesian government I think that's all thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much for Mr. Asef Kurniawan from TUI to give the insightful explanation because Mr. Asef already explained in English I will perhaps resume shortly about the speech from Mr. Asef who follows the protocol during pandemic and implementing during management meeting and also who educates people particularly in education setting about medical guidelines and also we encourage all Islamic organizations to stand together during this pandemic ladies and gentlemen we already hear all the speakers in today's event now we would like to open further discussion in the question and answer session for all the best participants here who want to ask the question to our speakers please kindly click rise your hand icon and I think we have several questions already as several participants already wrote two questions if I'm not mistaken about the issue how Islamic organization respond to pandemic mungkin saya akan memberikan kesempatan dahulu pada partisipan yang ingin bertanya secara langsung jika tidak ada mungkin saya akan langsung membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh beberapa partisipan disini for all participants who want to ask the question directly to our speakers please click rise hand icon in your zoom if there are no participants who want to ask directly I will perhaps read several questions that already wrote in chat section jadi ini ada pertanyaan yang sudah masuk di chat room dari Bapak Kohu pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Abdurrahman Suparno MAPS CPHD dari MTA pertanyaannya yaitu mengapa MTA masih melaksanakan sholat idul fit sholat idul fit di dalam konteks sholat yang umum apakah ini tidak bertentangan dengan prosedur protokol pandemi dan bagaimana sebetulnya prinsip dan pendapat dari MTA mengenai COVID COVID-19 Mr. Kohu asked the question about why MTA still help prating it in large scale did this again pandemic procedure and how the principle and opinion from MTA about COVID-19 pandemic all right thank you Mungkin Bapak Jurama Suparno ingin menjawab langsung can I just oh okay answer directly well in order to answer that one can you just show my slide page number 3A and page number 3B please okay point number 3A the host from the committer can you play video the slide first and then video okay mungkin kita masih menunggu host untuk menayangkan video je Bapak okay well actually you have been misunderstanding about my speech actually you can this one it's coming I think is it coming yes I think it started to number 3A please number 3A please yeah 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 wait number 3A this is you can write you can read on the top left corner it is said that before the COVID-19 pandemic it's written over there so don't understand that the other one the other one number 3B it's written there over the top left during the COVID-19 it prayer is done in very small meeting I said I said before that it shrinks to the small scale meeting it's done in private houses and also in mosques and this is the picture that is done in the front of the private house actually then can you play the video please we are waiting for the movie prepared for this Selena actually yes I do apologize on behalf of the committee I think we still wait no problem we have patient waiting thing you 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 Terima kasih telah menonton 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 Di mana Terima kasih telah menonton 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 the coordination of this Basar al-Nas, also lots of staff from other different organizations. And also our TV program and also radio station program has been collaborating with lots of institutions, especially from the police department, also from the Dinas Kesehatan, health department as well, and from many different others. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. mengadakan donor darah sebulan sekali gitu ya, jadi itu juga merupakan bentuk kerjasama antar lembaga, mohon izin ini ada pertanyaan buat saya boleh saya jawab silahkan Bapak bisa langsung menjawab pertanyaan, ada pertanyaan disini di kolom, di ruang chat itu pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Haris, kalau tidak salah mendengar penjelasan Bapak, bahwa Persis tidak merengangkan jarak sholat apa yang dimaksud jarak antar jamaah dalam sholat dan jika benar, dijelaskan dasar pertimbangannya jadi betul bahwa salah satu patwa dari Dewa Nisbah itu ketika musim pandemi Dewa Nisbah mengatakan bahwa sholat berjamaah itu merapatkan sab itu ya, hukumnya wajib maka ketika tidak bisa dilaksanakan maka sholat dilaksanakan secara memparir nah, ketika situasi sudah mulai apa, sudah mulai tidak terlalu zona merah ya, itu dipersilahkan untuk dilaksanakan sholat di masjid tetapi meskipun jadi, jaga jarak tapi tidak sampai rendang misalkan antar ini satu meter tetapi semua memakai masker kemudian hidup kemudian hand sanitizer dan tidak berkerumun setelah sholat jadi setelah sholat itu langsung bubar karena ironis di beberapa tempat ketika sholat jaga jarak tetapi selesai sholat kemudian foto selfie bareng rapat nah, ini kan satu hal yang ironis gitu ya kenapa ketika sholat itu menjaga jarak tapi setelah sholat orang berkerumun ngobrol bahkan foto bersama dan tidak jaga jarak itu kan berbahaya kenapa ibadah yang dikorbankan nah, pada dasarnya kalau memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara berdamaah dengan sab yang normal maka sholatnya dilaksanakan di rumah masing-masing nah, itu patwa yang dikeluarkan oleh versi jadi pada dasarnya ada penyesuaian gitu ya tapi mungkin fatwanya berbeda nah, saya pikir perbedaan pendapat seperti ini adalah hal yang wajah wallah alam bisawab bisa nambahkan jawaban terima kasih Bapak Ardis atas penjelasannya mungkin saya akan persilahkan Bapak Doktor Agus yang tadi ingin menjawab pertanyaan tentang kolaborasi monggo Bapak ya sampai yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber lain kita rumah-rumah Ormas Islam itu bergabung dalam kegiatan kemanusiaan yang kita sebut dengan Sumuletarian Forum Indonesia ini terlibat 14 ormas lembaga yang berbasis keagamaan bahkan di di HFI ini di Sumuletarian Forum Indonesia ini yang orang-orang 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 beberapa orang-orang keagamaan lain juga terlibat ini ketika ada masalah pandemi seperti ini atau di dalam kebencanaan yang lain kita juga terus melakukan koordinasi nah yang menarik juga tadi juga sudah disampaikan lembaga-lembaga fundraising termasuk lembaga-lembaga Amil Zakat itu terlibat di dalam kegiatan Sumuletarian Forum Indonesia ini nah oleh karena itu ini real dan ini terkoordinasi dan ini harusnya kemudian terus dilakukan penguatan karena bagaimanapun juga dalam suasana pandemi seperti sekarang ini semua harus ambil peran semua harus ambil bagian sehingga bisa teratasi dengan baik demikian mbak jadi nanti di HF ini saya pikir sudah banyak di media juga sudah banyak dikenal gitu dan ini terus kita kuatkan terus terima kasih ya terima kasih Bapak Gustav Fikrohman dari Muhammadiyah mungkin narasumber dari organisasi Islam yang belum memberikan jawaban silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh betul bahwa kerjasama itu sudah kita bangun sejak lama misalnya kerjasama jadi ada di level yang organisasi MAPAN begitu ada yang di kelompok-kelompok begitu kalau yang saya tahu bahwa PBNU bertemu dengan PBCAI pada Desember 2019 itu banyak liputannya di banyak di media yang digambarkan di sana saya kira itu ada poin-poin penting ketika mempertemukan organisasi basisnya organisasi sedangkan yang sifatnya para NGO atau apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan sebagainya saya kira Humanity First banyak bekerja dengan Gusturian misalnya atau misalnya dengan FKUB katakanlah seperti itu yang terakhir catatan ketika donor darah FKUB bersama Humanity First di Jawa Tengah misalnya ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo untuk beliau mengenakan pakaian apa donor darah dari Humanity First misalnya jadi sebetulnya kita tidak menceritakan yang seperti itu tapi intinya banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan bersama saya kira dan banyak bahkan mungkin juga kerjasama dengan yang di luar apa di luar agama Islam jadi kerjasama lintas iman dan seterusnya saya kira itu yang bisa saya tambahkan terima kasih terima kasih untuk mungkin Bapak Asek Kurniawan dari KUI mungkin akan menambahkan monggo Bapak Bapak Asek Kurniawan apakah menambahkan tes tes oke in most disaster relief which we contribute in PD Jaya Aceh we always go with Muhammadiyah and get collaboration with all Islamic NGO and we support all NGO in humanitarian forum thank you okay I'm sorry I haven't unmuted my microphone I think thank you very much for all the speakers already giving a very clear explanation and if I need to raise all the answer Islamic organization have carried out several collaboration in health and social services during the pandemic and before the pandemic including there is a humanitarian forum Indonesia which includes 14 organizations who collaborate in giving the humanity services and also other collaboration services together which done by all these Islamic organizations okay perhaps I will open the opportunity to participants to ask questions again perhaps directly using rice hand menu monggo bapak ibu partisipan jika ingin bertanya pada narasumber kami dari beberapa ormas ini silahkan masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung for participants who want to ask questions directly we have still enough time if you want to ask please kindly click right hand menu and you can deliver your question to speakers oke i think mohon maaf saya mungkin agak sedikit alfa mohon silahkan bapak budi andrianto untuk menyampaikan pertanyaan silahkan meng-unmute microphone bapak oke thanks very much i'd like to ask especially to mr suparno oke thank you assalamualaikum mr suparno walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh how are you i'm fine thanks and i hope you are always in our protection today alhamdulillah okay directly in response the covid-19 especially regarding the prevention of the transmission of the virus the government will enforce the use of the vaccine for all elements of the society while on the other hand there are still many who doubt the quality of this vaccine as ordinary people like me what our attitude is right we must accept or reject this vaccine thanks very much thank you very much for the nice question we know that we have MUI which has authorities to decide that the vaccine is halal or haram we have lots of experts doing that one and I think it's now they are working to determine that the vaccine is halal or haram once the MUI decided that the vaccine is halal don't be hesitant to use that one because it's protect ourselves thank you very much sorry can I ask you may elaborate that one okay you may elaborate that one what I mean is about the quality of this vaccine well the quality of the vaccine it means we have to ask the the expert well we have to ask the expert on that one from let's say from the health department not from me for that one sorry when you're asking about the quality of the vaccine you have to ask the person the expert from the health department not from the Ustad right what I mean I'm sure that in every element of the muslim people they have an expert of the science the risk on this fact the quality of this vaccine what I mean is so what is the respect when you're asking my opinion that this vaccine is actually made from the virus itself and the virus has been weakened the virus has been weakened and then it is developed to be the vaccine itself in terms of that it should be halal and the other vaccine which is developed by Indonesian institution I saw last night some kind of talk show in compass that we have seven vaccines it is developed from the combining of the two types of protein in from virus itself from virus corona itself first one is n vaccine n virus and second one is s virus in terms of this one because the element for building up the vaccine is from the virus itself it should be halal there is no harum there is no harum materials and harum procedure for there that's to my understanding thank you thank you very much for the question from Mr. Budi Andrianto and thank you very much also for Mr. Abdurrahman Soparno who gave a wonderful explanation about the vaccine perhaps because we haven't expert here Bapak Dr. Agus dari Mamadiah mungkin ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan terkait vaksin dilema antara menerima atau menolak vaksin ya barusan tadi sebelum zoom ini kita pertemuan dengan pecatat dari Kemenges memang sepakati vaksin itu harus memenuhi tiga kriteria yang pertama aman kedua efekasinya jelas jadi efektif yang ketiga adalah halal jadi kalau halal sudah ada standar prosedur halal maka nanti MUI dan badan pemakan terlibat serius menilai ini sementara kalau dari aman itu ditentukan dari good clinical practice dimana ada pedoman uji klinis bahkan dari pre-klinis kemudian sampai dengan uji klinis fase tiga saat ini sekitar tiga belas perusahaan vaksin di dunia ini sedang melakukan uji klinis fase tiga termasuk di Indonesia Sinovac itu sedang proses uji klinis fase tiga diperkirakan uji klinis diperkirakan uji klinis fase tiga itu akan berakhir di Februari nanti jadi ketika Januari nanti sebagian sudah ada laporan uji klinis fase tiga sehingga nanti dari uji klinis fase ketiga itu akan bisa diambil kesimpulan dari penelitiannya yang memenuhi standar efikasi atau tingkat efektivitasnya seperti apa nah jadi kalau sudah memenuhi itu nanti bisa dibakai bahkan ketika vaksin itu sudah kita gunakan tetap akan ada uji klinis fase 4 dimana itu uji klinis untuk menilai bagaimana setelah vaksin itu digunakan dalam jumlah yang banyak nah seperti sampaikan tadi Bapak Rahman Supramono memang vaksin itu bisa dibuat dari virusnya yang sudah dimatikan atau dilemahkan atau hanya dari komponen-komponen virusnya baik RNA maupun DNA atau hanya dari tangkenya kata sebut seperti itu atau dari proteinnya nah dari Sinovac ini informasi yang masuk adalah berasal dari kuman yang sudah dimatikan masing-masing itu memiliki kelebihan kekurangan jadi satu aman efektif efekasinya jelas yang ketiga adalah halal jadi dia harus memenuhi ketiga kriteria itu terima kasih oke terima kasih Bapak Dr. Agus dari Muhammadiyah menambahin jawaban terkait dilematika vaksin ya baik Bapak Ibu karena waktu sudah di penghujung terima kasih We need to close this session. I think if there are no questions again in the chat or there are no participants who want to ask a question directly, I think I need to ask all the participants and all the speakers here to join on the photo session before we close the session today. I will give the countdown, perhaps because we have such a huge participant mungkin kita akan melakukan photo sesi sebanyak 5 kali ya Bapak Ibu kindly turn on your camera to participate in this photo session. Silahkan Bapak Ibu semuanya mengaktifkan kamera masing-masing untuk dapat berpartisipasi di photo sesi kita bersama pada sore hari ini mungkin akan saya mulai untuk slide pertama Bapak Ibu silahkan memberikan senyum terbaik pada kamera Bapak Ibu di depan satu, dua, tiga oke, kemudian untuk slide kedua, for the second slide please turn on your camera and keep your best smile one, two, three please okay, for the third slide please turn on your camera again there are several participants who haven't turned on the camera saya akan hitung lagi satu, dua, tiga please oke, kemudian untuk slide keempat satu, dua, tiga please dan terakhir, slide terakhir silahkan untuk yang masih belum mengaktifkan kamera silahkan mengaktifkan kamera satu, dua, tiga oke, thank you very much ladies and gentlemen all the speakers and all the participants in this today session hopefully today's short course will benefit you for all of us particularly I would like to thank you very much for all the speakers from Sikh Islamic organization who give such an insightful speech and share many knowledge during our discussion session with all of us and also for all the participants who join in this short course don't forget to attend the third day tomorrow we still have one day in this short course and finally from my deepest heart I do apologize for my mistake in presenting this session as moderator oke, I will close this session with saying Alhamdulillah Thank you very much Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullah Terima kasih semuanya Syukran Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum